Hai, berjumpa lagi dengan kami, semacam info. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dianugerahi jutaan lautan dan pantai yang sangat memesona, yang memang menjadi dambaan para wisatawan untuk datang menikmatinya. Sebagai negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia dianugerahi dengan panorama bahari yang mengagumkan. Destinasi wisata pantai memang tak pernah sepi pengunjung, baik wisatan domestik maupun mancanegara. Pantai menjadi pilihan paling tepat untuk menghabiskan waktu liburan bersama orang-orang tercinta. Untuk memperoleh view memukau non-eksotis, Anda tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia pun banyak pantai tersembunyi yang menawarkan keindahan alamnya yang luar biasa. Berikut enam pantai terindah di Indonesia yang recommended untuk mengisi waktu liburan. 1. Pantai Nihiwatu di Sumba Sumba ternyata menyimpan harta karun yang menawan. Seperti halnya pantai Nihiwatu. Pantai ini menyuguhkan pemandangan sunset yang sangat cantik. Tersembunyi di balik sebuah hutan membuat pantai ini dianggap sebagai surga dunia yang belum tersentuh. Pantai sepanjang 2,5 km ini memiliki pasir putih yang berpadu dengan air laut yang sangat jernih. Cocok dijadikan sebagai wahana diving dan berselancar. Bahkan menjadi tujuan para surfer dunia lantaran ombak pantainya yang termasuk salah satu uang tercepat di dunia. Pengalaman yang tak kalah menarik ialah bergabung dengan penduduk sekitar untuk menangkap gurita dan kepiting. 2. Pantai Ora di Maluku Tengah Menjejaki langkah di Maluku Tengah, wisatawan akan disuguhkan oleh surga tersembunyi layaknya pantai Borocay di Filipina dan pantai Bora Bora di Samudera Pasifik. Pastinya dengan biaya yang lebih murah karena tidak perlu ke luar negeri. Pesona air laut super jernih sehingga wisatawan dapat menikmati keindahan biota laut dan karang dari atas perahu. Pasir putih berlatar tebing kapur yang berdiri gagah semakin membuatnya terasa eksotis. Saat malam tiba, taburan bintang-bintang tersaji begitu indah di langit. Membuat suasana malam semakin syahdu. Tenang dan sejuk itulah yang akan Anda rasakan selama berada di pantai Ora. Hal itu karena letaknya yang berada jauh dari pusat kota dan tertutup oleh rimbunnya pepohonan tropis. Tips wisata di pantai ini adalah bawalah bekal makanan sendiri karena di sini hanya terdapat satu restoran. Kedua, bawalah uang tunai dalam jumlah yang banyak karena tidak tersedia ATM. Ketiga, jangan lupa membawa kamera terbaik dan abadikan setiap momen perjalanan indah Anda. Dijamin seru dan menyenangkan. Tiga, pantai Pandawa di Bali. Pantai Pandawa menjadi magnet bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata. Keindahan alam yang dimilikinya memang seolah tak pernah padam. Meskipun letaknya terpencil yakni di desa Kutuh, sebelah selatan Bali, namun panorama alam yang ditawarkannya bak surga dunia yang belum terekspose. Sepi dan belum banyak dikunjungi para traveler. Sehingga julukan The Secret Beach pun melekat pada pantai Pandawa ini. Hamparan pasir pantai nan putih dengan deburan omba kecil sangat cocok untuk berenang, bermain pasir, dan berjemur. Wahana lain yang akan memanjakan wisatawan adalah olahraga air seperti kano dan para layang. Untuk itu, jangan lupa membawa baju pantai agar liburan semakin seru dan menyenangkan. Jika datang pada bulan Maret, Anda dapat menyaksikan parade budaya yang diselenggarakan oleh penganut agama, Hindu, dan Buddha. Empat, Pantai Raja Ampat di Papua Barat. Pantai Terindah di Indonesia yang tidak diragukan lagi keeksotisannya adalah Pantai Raja Ampat. Pesonanya tidak pernah gagal merayu wisatawan untuk datang berkunjung. Tidak hanya pasir putih dan airnya saja yang super cernih. Melainkan juga menjadi rumah bagi sekitar 75 persen terumbu karang di dunia. Pasalnya lokasi ini juga menjadi spot terbaik dunia untuk penyelaman bawah laut tidak mengherankan keelokannya telah tersohor hingga level dunia. Bahkan banyak pelancong asing yang sengaja datang untuk menikmati keindahan Raja Ampat. Akses jalan menuju lokasi sangatlah mudah. Dari Bandara Domine Edward Osok, Sorong, gunakan angkutan umum yang menuju ke Pelabuhan Sorong. Kemudian naiklah kapal rakyat menuju ke Ibu Kota Raja Ampat. Sesampainya di situ, carilah sebuah penginapan dan untuk menuju lokasi penyelaman, Anda dapat menyewa sped buat. Lelah menyusuri keindahan pantai, Anda dapat mencicipi makanan khas Pantai Raja Ampat, yaitu cacing laut, ulat sagu yang telah dibakar, berbeda dengan teksturnya yang lengket. Selain itu, ada pula ikan bungkus, udang selingkuh, serta ikan bakar manokwari yang tak kalah menggoda. 5. Pantai Pink di Pulau Komodo Kebanyakan pantai menyuguhkan pemandangan pantai berpasir putih yang berpadu dengan air jernih, bukan? Tidakkah Anda mendambakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain? Apabila ia, datanglah ke Pantai Pink yang terletak di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Pantai ini menjadi pilihan tepat untuk mencari suasana baru yang unik dan spesial. Sesuai namanya, sepanjang Pantai Pink dihiasi oleh pasir berwarna pink. Konon katanya, warna pink ini berasal dari serpihan karang, cangkang kerang, dan biota laut lainnya yang terbawa ke daratan. Kemudian bercampur dengan pasir pantai, sehingga terbentuklah warna romantis tersebut. Snorkeling dan diving menjadi spot yang wajib Anda coba. Dijamin Anda tidak akan berhenti terkagum-kagum begitu menginjakkan kaki di kawasan Taman Nasional Komodo ini. 6. Pantai Derawan di Kalimantan Timur Berkunjung ke Pantai Derawan yang berada di Kecamatan Derawan, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, Anda akan dibuat takjub. Bukan tanpa alasan, hal ini karena panorama pantai yang terlalu api. Bersih, berpasir putih dengan pesona laut biru sekaligus pemandangan bawah laut yang luar biasa indahnya. Snorkeling dan berenang menjadi aktivitas yang sah yang untuk dilewatkan. Menjadi hal baru bukan jika berenang bersama gerombolan penyu dan ikan pari. Pastinya akan menjadi pengalaman baru yang tak terlupakan. Berlibur memang menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu senggang dan menyenangkan bersama keluarga dan orang tercinta. Tak perlu jauh-jauh ke negara lain jika di dalam negeri pun banyak tersaji panorama alam yang mengagumkan. Kenam pantai terindah di Indonesia tersebut layak untuk disambangi. Segala penat akan hilang seketika begitu memandang laut lepas sembari menikmati hembusan angin yang menerpa. Terakhir, jangan lupa untuk mengabadikan gambar pantai di atas. Inilah kenangan yang akan terkenang dan terukir dalam benak terdalam Anda. Pantai mana lagi yang menurut Anda eksotis? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.